. Madura United gagal amankan poin penuh di kandang sendiri, menyusul hasil imbang 0-0 kalah menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Bangkalan, pada Jumat 25 Agustus 2023. Padahal, jika dilihat dari performa tim beberapa laga terakhir maupun posisi di kelas men, Madura United jelas jauh lebih diunggulkan untuk menang. Dalam pertandingan yang digelar pukul 15.00 WIB itu, Madura United dan Bayangkara FC sama-sama berjuang keras untuk menguasai jalannya permainan. Namun nyatanya, tidak satu pun dari kedua tim yang mampu mengoyak jala lawan, sehingga papan skor tetap kosong hingga peluit akhir ditiupkan. Bahkan Madura United, yang kini duduk di posisi tertinggi kelas men sementara Liga 1 musim ini, tak seperti biasanya. Bahkan banyak kesalahan passing yang mereka lakukan hingga menguntungkan lawan. Rivera yang diharapkan bisa merubah keadaan pada laga ini pun, nyatanya tak bisa berbuat banyak. Berdasarkan statistik lapangan, yang dirilis melalui akun Instagram Ad Liga 1 Match, penguasaan bola dalam pertandingan ini sebagian besar dikuasai oleh Madura United, dengan persentase mencapai 60 persen. Sayangnya, dominasi penguasaan bola ini tidak mampu diubah menjadi keunggulan yang lebih konkret dalam bentuk gol. Meski begitu, tambahan satu poin tidak membuat Madura United tergeser dari posisi puncak kelas men dengan torehan 20 poin. Nyatanya, dari hasil imbang tanpa gol yang diraih Madura United, membuat posisi di puncak kelas men kian terancam. Bahkan kemenangan atas Persita Tangerang sukses membawa Borneo FC menempel ketat Madura United, dengan selisih satu poin saja. Tim berjulukan pesut etam itu, berhasil mempertahankan jarak dengan koleksi 19 poin, setelah meraih kemenangan 2-1 kalah menjamu Persita Tangerang pada Jumat malam. Sementara itu, pelatih Madura United Mauricio Souza akui, timnya tidak tampil maksimal meski bermain di kandang. Kami tidak mampu mengulangi performa bagus seperti laga sebelumnya, ujar pelatih Madura United, Mauricio Souza dalam post-match press conference. Sementara tim lawan bermain lebih baik. Mereka bahkan menciptakan lebih banyak peluang untuk menghasilkan gol, imbu pelatih kebangsaan Brazil tersebut.